Seorang bocah yang masih duduk di sekolah dasar di Purbalingga diduga menjadi korban kekerasan oleh kedua orang tuanya. Pasalnya, anak ini ditemukan warga dalam kondisi diikat dengan rantai di sebuah kudang di rumahnya. MNA, bocah yang masih duduk di sekolah dasar ini tak mampu berbuat apa-apa karena kaki dan tangannya diikat dengan rantai di bagian kudang rumahnya di desa Kalimana Kulon, kecamatan Kalimana, Purbalingga. Warga yang menyaksikan kejadian ini menyayangkan dengan bahasa bocah lugu berusia 8 tahun ini pun menjawab kalau ada yang melakukannya adalah kedua orang tuanya. Mendengar pengakuan ini, warga pun melaporkannya ke pihak desa yang selanjutnya diteruskan ke aparat kepolisian setempat. Tak lama kemudian, sejumlah warga membongkar kudang rumah milik Ahmad Arief Pratikno ini dan menemukan AMN dalam keadaan yang mengenaskan. Pada saat ini, kita langsung melangkah dengan cepat bersama dengan pemerintah desa dan berkoordinasi dengan konsep Kalimana dan sekarang sudah ditangani oleh kores Purbalingga. Mudah-mudahan kejadian tersebut jangan menjadikan hal-hal yang menjadi contoh pada masyarakat yang kurang baik. Sementara, bocah korban kekerasan oleh orang tuanya sendiri ini dalam perlindungan pihak kantor dinas sosial Purbalingga. Sedangkan Ahmad Arief Pratikno dan istrinya yang diduga sebagai pelakunya yang merupakan kedua orang tua dari korban ini harus menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolres setempat. Arsono, Kompas TV, Purbalingga